Pemirsa pertikaian di Kongres Amerika soal APBN masih terus berlangsung, terutama mengenai seberapa besar anggaran harus dipotong hingga akhir tahun fiskal September nanti. Presiden Obama mengundang pimpinan Kongres ke Gedung Putih untuk membicarakan hal itu. Tapi bila tidak juga tercapai kesepakatan, pemerintah federal terpaksa harus berhenti beroperasi pada Jumat nanti karena belum ada anggaran yang disetujui Kongres. Tiga hari sebelum anggaran pemerintah federal habis, Presiden Obama melakukan rapat dengan pimpinan Partai Republik untuk mencegah pemerintah berhenti beroperasi. Kubu Republik mengusulkan untuk mendanai pemerintah satu minggu lagi tapi dengan memotong anggaran sebesar 12 miliar dolar. Usulan ini sudah ditolak Gedung Putih. White House now has increased the likelihood of a shutdown and just dismissing out of hand a vehicle that we have put forward to say, look, we don't want to shut down. Saling menyalahkan memang sudah terjadi. Saat kedua partai mencari penyelesaian jangka pendek, Ketua Komisi Anggaran DPR Paul Ryan telah meluncurkan usulan bagi APBN tahun depan yakni untuk memotong 6,2 triliun dolar selama 10 tahun ke depan. Saat ini pemerintah Amerika bisa beroperasi karena menggunakan anggaran sementara yang sudah beberapa kali diperpanjang melalui kompromi pemotongan anggaran hingga 10 miliar dolar. Bila pemerintah berhenti beroperasi, sejumlah besar PNS Amerika akan dirumahkan dan hanya pegawai yang dianggap esensial yang boleh diperbolehkan bekerja. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!